assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya copa metal dan kali ini kita akan ya review kondisi burayak di empat baskom saya jadi memang baskom saya ini terbatas makanya saya memutuskan untuk tidak berhidung dulu kita tunggu yang ini udah dipanen baru nanti kita berhidung lagi ya jadi sekarang kita review ini kondisinya baik-baik saja ya bentar kamu kondisinya pengguna tmd saya review sih sebenarnya tapi sekarang ada yang lebih menarik saya ke sini tadi pagi kan saya udah kasih makan mereka kutu airnya terus ini udah siang dan ini sisa kutu air yang masih ada dan teman-teman bisa lihat ini kebanyakan udah pada mati nah jadi pertanyaannya boleh nggak sih kita kasih makan cupang atau anakannya dengan kutu air mati menurut saya pribadi boleh tidak apa-apa kasih aja misalkan kutu airnya baru mati ya jadi belum ada tercium bau busuk coba ya kalau teman-teman yang mau cium cium aja nih ya cium ya saya yang cium maksudnya kan nggak bau ini karena di barusan mati kecuali udah busuk ya nggak boleh lah kali karena sudah pasti banyak terjangkit dengan bakteri-bakteri busuk jadi sekarang kita coba deh mereka mau makan kutu air mati enggak oke teman-teman kalian lihat ya tuh lama mereka makan kutu air mati juga dan selama ini tidak ada permasalahan dengan kesehatan mereka ya karena memang selama ini saya coba ya kutu airnya kalau baru mati baru mati itu paling lama misalnya sore saya ambil kutu air pagi-paginya saya kasih itu pernah sering juga malah dan tidak mengapa gitu tapi tentu yang pasti makanya teman-teman kalau misalnya habis ambil kutu air ya kan kutu airnya tuh relatif dengan keadaan kering ya kalau misalnya teman-teman lihat cara saya ngambil kutu air kemarin itu kan kutu airnya nggak secara nggak saya campur dengan air cemberan ya terselokan gitu itu saya campur dengan air bersih kebanyakan maka air dari baskum-bascum ini saya ambil saya taruh di tempatnya kemudian saya masukin kemudian kutu airnya jadi intinya kondisi air juga bagus gitu ini ya maaf mereka ya makan kutu air mati ya sama aja kayak kita ya kita juga suka makan bareng bareng yang sebenarnya sudah mati kan memangnya ada yang makan air ikan hidup saya sih oga tapi kondisinya mereka masih belum mengusuk ya ikan baru mati yang kutu kecil juga mau ini karena dasarnya sebenarnya yang namanya kutu air ini ini yaitu bukan kutu sebenarnya ini sejenis udang-udangan reneknya udang-udangan kecil yang hidup di air nawar makanya ini kayak protein ini boleh dikasih nggak saya sarankan sih nggak usah kasih kutunya mereka agak susah untuk mencernanya cuman terkadang suka masuk ke masuk aja gitu dan alhamdulillah sih ada masalah tapi sebaiknya tidak bisa dikasih oke tuh teman-teman lihat ya lahap nih mereka ini ini makan koi galaksi nih makan bro makan biar kenyang bro udah siang ini lagi ayah pakai ini lagi bikin video makan bro makan makan bro makan bro makan bro dan sis oke baiklah teman-teman jadi itu aja lah untuk bahasan kita kali ini yang mudah-mudahan bermanfaat jadi untuk teman-teman yang udah ambil kutu air terus kutu airnya baru mati nggak papa kasihin aja ke ikannya tapi mungkin agak lama sedikit asalkan dia belum bau ya kasih aja insya Allah tidak apa-apa baiklah semoga bermanfaat ya informasinya kita ketemu lagi di lain kesempatan kalau ada kritik saran komentar masukkan informasi lowongan pekerjaan ya silahkan tulis aja di kolom komentar sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati